Diam-diam Wanderkit PSM curi perhatian, detan buat tim Liga Amerika kepincut Jelang LST-ET Kopanik bukan kepalang, Bali United halalkan segala cara demi galakan PSM Makassar PSM Makassar pasang target tinggi di musim depan Persebaya berpisah dengan pemain muda andalan Persebaya Surabaya mengakhiri kerjasama dengan penyerang mudanya Muhammad Subriyadi Bungar asal rungkut tersebut resmi berpisah dengan tim kota pahlawan Kabar tersebut disampaikan melalui akun media sosial resmi klub Subriyadi dilepaskan setelah kurang lebih 4 musim membela Persebaya Surabaya Selama berserangkan Persebaya, Subriyadi termasuk mendapatkan banyak kesempatan bermain Jam terbangnya terus meningkat seiring penampilannya yang semakin matang Secara keseluruhan jempolan garda selek tersebut tampil sebanyak 44 kali bersama Persebaya Dia juga menyumbang 1 gol dan 2 asis Lebih lanjut, Subriyadi menjadi pemain kesebelas yang dilepas Persebaya untuk kompetisi musim depan PSM Makassar pasang target tinggi di musim depan PSM Makassar resmi memperpanjang kontrak 4 asisten pelatih mendampingi Bernadette Tavares mengarungi ketatnya kompetisi musim depan termasuk Ronald Fagundas Meski dipasang target tinggi bisa membawa cukup jauh berprestasi di gancah Asia Tak lantas membuat Fagundas gentar Fagundas mengutarakan pelatih PSM Makassar Bernadette Tavares memang selalu menekankan Agar timnya bisa tampil maksimal di setiap pertandingan Hal tersebut juga menjadi pegangan bagi dirinya sehingga tidak merasakan beban Meski mendapat target yang lebih besar Pelatih kelahiran Uruguay ini pun menekankan bakal berusaha semaksimal mungkin Untuk membawa jugaja tetap berada dalam top performanya Terutama untuk mempertahankan gelar juara Liga 1 di musim depan Tak memuaskan Ranusantara debak penyerang asal Belgia Tim peringkat bujit Liga 1 musim lalu Ranusantara MC secara resmi melepas penyerang asal Belgia Yanis Bobo pada perusahaan transfer pemain kali ini Biagranusantara turut mengucapkan rasa terima kasih kepada Bobo Yang sudah membela tim berjuluk The Prestige Sponics itu selama setengah musim Pemain yang mengawali karir bersama klub elit Belgia Standard League itu Tercatat tampil sebanyak 8 pertandingan bersama Ranusantara Dan hanya mampu penyumbangkan 2 gol dari total 426 menit bermain Di lain sisi selain melepas bombo Ranus juga mengucapkan perbesaan kepada beberapa pemain lain Seperti Edo Febrian Shah, Romadona Dwi Kusuma, dan Arthur Bonai Julang LCA Teko panik bukan kepalang Bali United halkan segala jarak demi galakan PSM Makassar Stefano Kugura atau Teko selaku pelatih kepala Bali United Nampak serius ingin menjaga langkah PSM Makassar menuju playoff Liga Champions Asia Rencananya Bali United diagendakan menggelar uji coba Menghadapi salah satu tim elit bertabur bintang Sebelum melawan PSM Makassar di playoff internal Liga Champions Asia 2023 Terus siarnya kabar tersebut membuat Bali United dua langkah di depan PSM Makassar Perihal persiapan menuju playoff Liga Champions Asia musim depan Sementara itu pelatih Bali United Stefano Kugura mulai menyusun program latihan untuk skot Bali United pada pekan depan Menggeliat di bursa transfer PSIS pamerkan amunisi baru Setelah sebelumnya mendatangkan Haikal Alhafiz dan mempermanenkan baju fikri di bursa transfer kali ini Manajemen tim BSA Jener mendatangkan gelandang yang sebelumnya memperkuat tim Liga Dua Parsifal Palu Tris Setiawan Tris Setiawan dikontrak oleh PSIS selama 3 musim hingga akhir musim 2026 mendatang Sebagai informasi pemain muda berposisi sebagai gelandang pertahanan ini sempat mengikuti tes timnas Indonesia U22 Dejongsi Games 2023 Kamboja Diam-diam wonderkid PSM curi perhatian Detan buat tim Liga Amerika Kepincut Victor Detan mengaku telah menerima tawaran kontrak baru dari PSM Makassar persiapan mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 Kena di demikian Detan masih membicarakan kontrak tersebut bersama keluarga usai menerima tawaran dari klub luar negeri Dalam sisi pemain bernama langga Victor Johnson Benjamin Detan ini mengaku dirinya tengah didekati salah satu klub Amerika Utara Namun Victor Detan belum mau mengubar pria asal negara klub tersebut karena masih dalam tahap diskusi Sejatinya dirinya memiliki hasrat bermain di luar negeri namun di sisi lain Victor Detan punya keinginan tetap berseragam PSM Makassar untuk musim depan Sebagai informasi Victor Detan menjadi salah satu bagian dari suksesnya PSM Makassar menyambat gelar juara Liga 1 musim ini Bahkan dirinya sempat mendapatkan panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U20 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!